Hai semoga kembali lagi di channel Lema Rakyat Oke di video kali ini gue bakalan share bagaimana caranya membuat Sayur gubis atau baby cabbage yang enak pastinya Anak-anak kalian atau keluarga kalian bakalan suka dengan resep ini Oke langsung saja kita mulai Oke disini aku menggunakan 2 tempong ayam tanpa tulang Ini aku buang kulitnya lalu aku potong-potong kecil Setelah itu bakalan aku cincang sebentar Kemudian blender sampai halus Aku tambahkan 6 keping es batu ke dalam blender Masukkan semua daging ayamnya ke dalam blender Kemudian tambahkan setengah putir telur ayam 1 sendok teh soy sauce atau sauce asin 1 sendok teh sauce tiram atau oyster sauce 1 sendok teh minyak wijen atau sesame oil 1 sendok makan minyak sayur Kemudian merica bubuk secukupnya Dan 1 sendok teh tepung jagung Kemudian blender sampai semuanya halus Dan aku pakai blender seperti ini guys Ini blender bisa buat masak juga bisa buat blender apa aja seperti itu Jadi ini tuh sangat multifunctional banget Oke kemudian tuangkan ke mangkok besar Oke kalian bisa lihat kan teksturnya itu halus banget Dan sekarang aku mau cincang dulu wortelnya Untuk dicampurkan ke daging ayamnya Kalian juga bisa tambahkan sayur apa aja sesuai kalian suka Lebih ada lagi kalau kalian bisa tambahkan jamur kering yang biasa orang Cina pakai Dan pastinya enak banget kalau kasih itu guys Oke kemudian campurkan wortel cincangnya ke dalam ayam Dan campur sampai semuanya merata Jadi teksturnya itu terlihat kayak seperti membuat bakso Seperti itu ya guys Ini dikarenakan tadi aku blender dengan beberapa keping es Yang membuat teksturnya itu jadi seperti ini guys Jadi kalau kalian pengen membuat daging supaya halus seperti ini Kalian bisa tambahkan beberapa keping es supaya terlihat seperti ini guys Oke kemudian bisa disimpan ke dalam kulkas dulu Dan sekarang cuci dulu kubisnya Jadi aku bakalan gunakan satu bonggol kubis ini Setelah dicuci bersih tiriskan lalu Didihkan air dan rebus sayurnya sampai layu Jadi jangan lama-lama untuk merebus sayurnya ya guys Karena nanti bakalan aku masak lagi Cukup rebus sampai layu saja Setelah itu angkat dan dinginkan dengan air dingin Boleh direndam sebentar aja sampai sayurnya itu benar-benar dingin seperti itu Kemudian tiriskan sampai airnya benar-benar nggak ada Oke dan sekarang aku mempersiapkan untuk membuat sausnya Aku gunakan 2 bawang putih cincang Jadi 2 aja cukup guys Dikarenakan ini cuma untuk sausnya saja Lalu sisihkan dan cincang daun bawangnya Jadi aku kasih daun bawang ini untuk campuran warna aja guys Dan juga pastinya rasanya lebih enak dan harum kalau dikasih daun bawang seperti ini Oke kemudian sisihkan Setelah itu aku tambahkan separuh cabai lalu dicincang Jadi aku nggak kasih cabai terlalu banyak dikarenakan Bos aku nggak makan pedas guys Tapi kalau kalian suka cabai kalian bisa tambahkan untuk punya kalian sendiri Oke untuk sausnya 1 sendok teh soy sauce atau kecap asin 1 sendok oyster sauce atau saus tiram 1 sendok teh tepung jagung Setengah sendok teh gula pasir Kemudian tambahkan sedikit air Jadi untuk sausnya bisa dikira-kira aja ya guys Jangan terlalu banyak-banyak dan juga jangan terlalu sedikit Yang penting cukup untuk disiram ke atas sayurnya Oke dan sekarang aku bakalan bungkusin daging ayamnya ke dalam sayur Jadi bikinnya itu seperti ini guys Ambil daging ayam secukupnya lalu gulung dengan sayur Emang bikinnya itu agak terlalu lumit ya guys Tapi gue yakin banget pasti anak-anak lo dan keluarga lo bakalan suka banget Dikarenakan anak bos gue yang dulunya itu gak makan sayur ini Pokoknya kalau dikasih sayur ini tuh bakalan komplain sehabis-habisnya Supaya dia itu gak disuruh makan sayur ini Tapi setelah aku bikin seperti ini Dia tuh suka banget dan makannya banyak banget guys Jadi berhasil banget untuk menyuruh dia makan sayur dengan dimasak seperti ini Oke kemudian steam selama 7 menit atau sampai matang Jadi setelah 7 menit lalu angkat dan transfer ke dalam piring Kemudian sisihkan dan sekarang kita siap untuk membuat sausnya Tambahkan minyak ke dalam wajan lalu goreng bawang putihnya Kemudian masukkan cabai cincangnya Lalu goreng sampai harum dan menguning Kemudian masukkan sausnya Dan aduk-aduk sampai pekat Lalu masukkan daun bawangnya Aduk-aduk sebentar Lalu tuangkan ke atas sayurnya Jadi pembuatannya seperti ini guys Emang agak ribet sih mau makan sayur aja Tapi kalau kalian ingin menyuruh orang yang kalian cintai untuk makan sayur Emang harus bisa diakali seperti ini guys Biar mereka juga suka dan makan sayurnya itu juga banyak Kalau gak seperti ini kalian tahu sendiri kan Mereka itu sangat susah sekali untuk disuruh makan sayur Nah dan sekarang sayurnya siap untuk dihidangkan guys Jadi ini sangat rekomendasi banget buat kalian semua untuk mencobanya Supaya keluarga kalian itu makan sayurnya itu banyak Oke guys sekian dulu dari saya Jangan lupa subscribe ya bagi yang belum subscribe Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe Sampai jumpa di next video Bye bye